Dari kecil kami belajar tentang histori atau sejarah Korea Dan yang paling, bagian paling penting itu adalah masa penjajaan Jepang Kami sangat disiksa dan niayain Jadi kami selalu harus ingat tentang itu Memang orang Korea tidak suka, tidak mau kalah Kata kuncinya itu pendidikan sih Pak Jadi bukan hanya pendidikan di sekolah Tapi orang-orang di desa juga harus dididikan Dulu Korea itu sangat tertinggal dibandingkan dengan Jepang atau negara lain Tapi sekarang bisa dikatakan Korea sekarang lebih maju daripada Jepang Diktok episode 12 kita ketemu lagi tapi ini agak beda Ada satu pengalaman yang pengen aku ceritain nih ke teman-teman kumparan Soal baru ada satu film yang menarik banget aku tonton Pak Adi udah nonton belum filmnya? Belum Belum, nah aku ceritain namanya filmnya Exjuma Itu keren banget soal dukun Korsel dan soal satu lagi soal persaingan Korsel sama Jepang Ternyata mereka tuh saingan ketat karena dulu Korsel itu dijaga-jaga Jepang Tapi 30 tahun Terus juga itu yang mengasah ya warga Korsel jadi pekerja keras juga Nah dari film Exjuma itu juga kita banyak Taulah sejarah-sejarah Korsel Kalau misalnya aku ceritain sendiri kan gak sah ya Pak Adi Ini kita udah hadirin temannya Pak Adi nih Jadi mungkin kayaknya lebih asik buat Pak Adi ngenalin nih Soalnya temannya Pak Adi, Pak Adi yang ini Iya kalau tadi ada film yang menarik Sebetulnya Pak Adi juga pernah tinggal di Korea ini Jadi kita cukup tahu juga tentang bagaimana keadaan masyarakat di sana Memang amazing, unbelievable, luar biasa Bagaimana masyarakat apa itu namanya Korea Selatan itu Fight demikian rupa untuk mengalahkan negara yang pernah menjajah dia Dia gak mau kalah Bahkan ada sebuah cerita produk-produk Korea Selatan itu Sekarang sangat banyak elektronik Kemudian mereka berseloroh Coba lempar apa itu koin ke toko elektronik Sekarang tidak kena produk dari Jepang Tapi kena produk dari Korea Nah ini kita menghadirkan Mbak Yu So'en Mbak Yu ya kalau Mbak Yu berarti Bahasa Indonesia lancar dong Pak Adi Apa kabar Mbak Yu? Baik Pak Adi Gimana sudah berapa lama di sini? Saya sudah lama sih, sudah 23 tahun di Indonesia Tapi kan sempat balik ke sana Iya benar Pak Karena orang tua saya waktu tahun 1996 sempat ke sini Tapi pada tahun 2015 sudah balik lagi Dan sekarang saya sendiri di sini Tidak khawatir? Tidak khawatir Pak Jadi bekerja pada sebuah perusahaan yang bernama? PT Networks Indonesia aku Headquarter, nama headquarternya Samcelli Networks Vice Manager atau ISGM? Ya GM Masih baru-baru masih humble Oke Oke Ini saya langsung buka aja Tadi kan disampaikan Bro Gary itu Bahwa orang Korea Selatan itu Dari semua Apa itu namanya Semua umur Itu semua punya semangat sama Yaitu mengalahkan yang namanya Jepang Minta konfirmasinya dong Iya karena dari kecil kami belajar tentang history atau sejarah Korea Dan yang paling, bagian paling penting itu adalah masa penjajaan Jepang Oh sebentar Mbak Ayu Berarti aku mau negasikan aja Berarti masa penjajaan Jepang tuh betul-betul ditekenin banget dong Iya Betul Terus-terus Mbak Ayu lanjut-lanjut Karena kami sangat di apa ya Jadi kami selalu harus ingat tentang itu Jadi bedanya gini Mas Bro Jadi orang Indonesia ini kan pemaaf Kalau disakiti orang lain pemaaf Dia pemaafkan tapi mengingat juga Tapi yang menariknya gini Mbak Ayu Diajarin sejarah tapi bukan jadi dendam ya Malah jadi persaingan ya Bagaimana tentang persaingan antara Korea dan Jepang? Bisa dijelaskan? Sangat ya bisa dikatakan ketat Karena dulu Korea itu sangat tertinggal dibandingkan dengan Jepang atau negara lain Tapi sekarang bisa dikatakan Korea sekarang lebih maju daripada Jepang Dan ya seperti Pak Adi Haji jelaskan sekarang di toko elektronik atau apa gitu semuanya ada merek dari Korea ya Dulu semuanya merek Jepang tapi sekarang semuanya merek Korea dan bukan hanya di produk elektronik tapi di bagian budaya, kebudayaan atau makanan apa itu semuanya Ternasuk otomotif ya? Iya berapa? Saya itu berjalan-jalan di atas bumi ini itu sekarang melihat yang namanya produk otomotif Korea itu ada di mana-mana Di negara berkembang sampai negara maju Artinya dia mencoba untuk melibas juga itu apa itu dominasi daripada Jepang itu Dan di Indonesia tahu sendiri sekarang apa itu namanya Hyundai itu luar biasa Salah satu yang otomotif paling besar lah Iya Di sana juga begitu ya Iya di Korea semua momen itu dari Hyundai Iya Dan tidak ada, nyaris tidak ada produk dari negara lain ya Iya sampai tidak ada Pak Jadi ada fanatisme Mas Iya Fanatisme terhadap produk itu Dan ini bagus sekali jadi kita bangga dengan produk kita Tapi ngomong-ngomong bajunya Mbak Yusun made in Korea atau Indonesia? Oh made in Korea juga Pak Kebetulan made in Korea Lipsticknya juga made in Korea dong Oh iya Tapi Mbak Yul ngomong-ngomong udah nonton belum sih Exyuma? Oh sudah dong Pak Sudah itu Saya nontonnya disini Nontonnya disini Bagus sekali soalnya biasanya saya tidak suka nonton film horror Iya Tapi itu bukan tentang hanya tema horror Tapi ada sejarahnya dan ada budaya Korea juga Budaya shamanism di Korea Iya Dan itu sangat bagus sih Ada satu hal yang dalam catatan saya dan melekat di dalam pikiran saya Bahwa orang Korea itu tidak pernah mengklaim keberhasilan itu keberhasilan individu Tapi keberhasilan bersama Itulah yang kemudian muncul dalam sebuah konsep yang dikeluarkan oleh Pak Chung He Yang namanya Saimaul Undong Saimaul Undong itu gotong royong mas Jadi kalau kita ini apa itu namanya bagus ya karena kita bersama bukan karena kita sendiri gitu Bisa dicerahkan Saimaul Undong itu seperti apa sih? Itu pergerakannya dimulai pada tahun 1970 oleh Presiden Pak Chung He Karena waktu itu di Korea itu banyak orang yang sangat miskin Dan belum begitu dididikan dan masih males gitu males kerja Maka itu Presiden Pak Chung He ingin membangun ekonomi Korea gitu Melalui Saimaul Undong Dan melalui pergerakan itu banyak orang Korea mulai sadar oh kerja keras itu seperti ini ya Dan kalau kerja keras bisa dapat banyak uang juga Dari situlah ekonomi Korea semakin meningkat Bagaimana menciptakan kesadaran itu Mbak Yu? Itu kan sesuatu yang gak mudah ya Menciptakan kesadaran publik bahwa bersaing itu merupakan sebuah habit dalam hidup Ya itu jadi kata kuncinya itu pendidikan sih Pak Jadi bukan hanya pendidikan di sekolah Tapi orang-orang di desa juga harus dididikan Jadi persaingan itu sepanjang hidup ya Persaingan satu dengan yang lain itu Ya benar Pak Bahkan kemudian yang jadi konsen saya bro Itu karena persaingan ketat akhirnya banyak yang bunuh diri Ya itu juga Cuma gimana Itu isu sosial Bisa diterangkan itu Sebenarnya ini isu yang menyedihkan Tapi memang orang Korea tidak mau kalah dengan orang lain Dan mereka terlalu kurang pede dengan apa yang mereka sudah punya Jadi mereka terus membandingkan diri dengan orang lain Mungkin maka itu mereka bisa kerja keras Tapi di sisi lain mereka menyakiti diri sendiri Sampai mereka memutuskan untuk bunuh diri Nah terkait dengan sekolah ini Saya dengar sekolah di Korea itu waktunya lama Jadi bisa jadi berangkat pagi pulang sore atau malam Iya karena di Korea sebelum masuk ke universitas Ada ujian nasional seperti di Indonesia UN gitu Untuk lulus ujian nasional itu Itu apa ya sangat susah Sangat ketat Iya sangat sulit Maka itu biasanya mulai dari SMP Mereka suka belajar di sekolah sampai malam Pak Atau setelah sekolah mereka langsung ke akademi atau apa Belajar sampai malam dan pulangnya jam 12 malam gitu Itu mulai kehidupan seperti itu mulai dari SMP SMP Iya Jadi gak ada hangout kemudian ngafi-ngafi gitu Caranya Hangoutnya di sekolah atau di akademi Gitu bro Yang menarik juga nih yang tadi dibilang Mbak Yuh pelajaran sejarah tuh ditekankan Iya Itu kalau di kita kayaknya kan sekedar lewat aja Pak D Yang ditekankan kan materi-materi kayak eksan Tapi ini menarik nih Kita bisa dikatakan bahwa Bisa mengatakan bahwa Sejarah itu cermin Bagi kita Supaya tidak Mengulangi hal yang buruk lagi Atau Supaya bisa antisipasi hal lain gitu Itu salah satu keunggulan Korea Itu terhadap Jepang itu Kalau saya bilang di dalam dunia diplomasi Yang namanya orang Korea itu sudah punya sekjen BBB Oh iya Bang Gimun ya Bang Gimun Itu keturunan orang Orang Jakarta itu Iya bener Iya itu kan Konaknya Bang Mumin Iya Itu sudah ada Sementara orang Orang Jepang Itu belum kepikir ke sana Ini Ini satu Model bagaimana berpikir Melompat Melompat Melebihi yang lain Dan saya kira kita juga harus begitu tuh Jangan pernah patah semangat Kita harus fight Kita harus kompetisi Dan seterusnya Sehingga Kalau itu dilakukan berjamaah ya Akhirnya Apa itu namanya Apa itu namanya Kemajuan itu diraih Nah Apalagi kemudian Yang namanya Korea ini Ini sekarang isinya Anak muda bro Tul-tul Gimana Ceritakan anak muda di Korea Anak muda di Korea Sekarang Semua Apa ya Bonus demografi Iya-iya Memang sekarang Pemuda-pemuda Korea Tidak ingin melahirkan anak Iya-iya Banyak ada Penurunan ini ya Populasinya Populasi Drastis Tetapi Masih ada Sebagian Pemuda-pemuda Sangat Apa ya Antusias Dengan K-pop Iya-iya Skincare Dan lain-lain Dan itu Apa ya Influens ke Dunia lain Maksudnya Negara lain juga Gimana Bisa cerita tentang K-pop Bagaimana K-pop Bisa mendunia Seperti itu Kan sebelumnya Juga ada Apa itu namanya American Pop Culture Kemudian Jepang Juga punya apa J-pop J-pop kan gitu Tapi Tidak lama bro Ini K-pop Terus ada Wave-nya nih Wave-nya Mungkin udah Satu Iya Sepuluh tahun Terakhir ini Wave-nya masih Sudah satu dekad Gimana itu Menurut perspektif Mbak Yus Oni Kenapa bisa terjadi Semacam itu Menurut saya Karena memang Korea itu Negara yang kecil ya Jadi Orang Korea itu Selalu pikirnya Mereka harus Sukses Atau berhasil Di luar negeri Karena pasar Di dalam negeri Itu Kecil Dan juga Satu hal penting Itu Orang Korea itu Harus Latihan banyak Harus kerja keras Gitu Jadi Saya Lihat Nonton Satu program Di Korea itu Ada Pemuda-pemuda Jepang Ke Korea Untuk ikut Odisia Untuk menjadi Idol Idol G-pop gitu Tapi Ternyata Di Jepang itu Lebih mementingkan Bagaimana Artis itu Bisa menghiburkan Penonton Daripada Keterampilan Atau skill dance Atau nyanyinya Tapi Di Korea itu Lebih mementingkan Skill dance Sama Nyanyinya Maka itu Dari itu aja Udah kelihatan Oh Apa ya Pemuda-pemuda Korea Itu Lebih jago dance Dan Nyanyi Maka itu Mereka bisa bersaing Dengan Apa ya Persaingan Di luar negeri Sejak kapan itu Ada Apa itu namanya Budaya Untuk Keluar negeri Kemudian menang Di dalam Persaingan global Semacam itu Sejak kapan Sejak Zaman dulu Pak Zaman dulu Tadi kan katanya Masih males tuh Tahun 70-an Iya Mungkin Sejak tahun 80-an Karena mereka Karena mereka Sejak Tahun 80-an Orang Korea Mulai Sadar Bahwa Pasar Dalam Negeri Itu Sangat kecil Untuk Mendapat Lebih banyak Uang itu Harus dari luar negeri Bisa Diterangkan Mbak Yu Satuannya BTS tuh ya BTS tuh kan Di Indonesia Apa itu Besar banget Wah luar biasa Fansnya kan Nah Kayak BTS itu Bisa Seheboh itu Sehebat itu Semanifik itu Apa itu Latihannya seperti apa Bisa diterangkan Siapa tau temennya Mbak Yu Ada yang dulu Mau jadi idol Kan bisa tau kan Iya sih Latihannya dari Pagi sampai malam Bukan hanya latihan Pak Bukan hanya latihan Mereka harus Bukan hanya latihan Dance sama Nyanyi Tapi mereka harus Latihan Pose Waktu Ambil foto Expression Dan juga mereka harus Latihan bagaimana Membuat TikTok Atau Mesos yang bagus Dan mereka harus Olahraga lagi Supaya Badannya Lebih bagus Bukan hanya diet Tidak makan gitu Bukan hanya Badan yang kurus Tapi mereka harus Membentukkan Badannya Jadi sebenarnya Ada kenalan saya Anaknya mau debut Pada bulan April ini Dengan Nama grupnya SENT Dan Dia salah satu Anggotanya Dari grup itu Dan dia sebenarnya Sudah kurus Tapi Dari agensi Suruh dia Diet Terus lagi Sampai 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 Pingsan dia Karena Kalau Walaupun orang itu Sudah langsing Tapi biasanya Di kamera itu Kelihatan sedikit Lebih Gendut gitu ya Jadi Pokoknya Targetnya Dari Kamera itu Harus Kelihatan Langsing Atau kurus Jadi Wah gak enak Ngomong-ngomong Kurus dengan Bro Gary Gak enak Jadi Cukup Berat ya Saingannya Dan Masalahnya Walaupun mereka Latihan Banyak Belum tentu Mereka bisa Debut Itu yang Bikin mereka Lebih stres Kalau stres Kemudian bisa Penuh diri Tadi ya Bisa Tapi Selalu Jadi Persaingannya Ketat sekali Walaupun Dia Keterampilannya Atau Nyanyi Atau Dance-nya Sudah bagus Pun Bisa juga Tidak jadi Debut Oh Itu makanya Stresnya tinggi Yang tadi Belong Pak D Jadi Jadi Mulai dari Urusan sekolah Sampai kemudian Apa itu Dalam karir Itu semuanya Perlu yang namanya Kerja keras Dan disiplin Itu Kuncinya orang Korea Itu Jadi Gak ada itu Malas-malasan Tapi yang tadi Pak D cerita sama Mbak Yu cerita Kalau misalnya Dari tahun 70 Ke sekarang 2024 Setengah abad aja Udah bisa Ngelompat ini banget Padahal tuh Kalau gak salah Kemerdekaan tuh Sama ke Indonesia Di era 1940-an juga Menarik aja Jadi Indonesia itu Merdeka 17 Agustus 45 Sana berapa 9 Agustus Tahun 45 Bicanya cuma 2 hari Iya betul ya 15 Agustus Jadi lebih dulu Sana 2 hari Tapi kalau sekarang Dilihatnya udah jauh Dari Menjadi aktris Teater Di Korea Dan Disana kan ada Sutradaranya Beliau selalu Bilang ke kami Kalian Tidak boleh Hanya Kerja keras Tapi harus Ada hasilnya Bagus Jadi sebenarnya Orang Korea itu Targetnya itu Bukan hanya kerja keras Tapi harus ada Hasil yang Bagus Jadi itu Manajemen ya Bisa ceritakan Manajemen bagi K-pop itu Seperti apa Yang mewasipkan Mereka untuk Melakukan Sesuatu yang Di luar batas Mungkin Manajemen mereka itu Pokoknya mereka harus Menghasilkan Hasil yang Sempurna Pak Harus Bisa Dijual Di dunia Apa ya Luar negeri Gitu Makanya Semuanya harus Sempurna Sampai dietnya Parah Bahkan juga Anu ya Bukan hanya diet Tapi juga Operasi plastik Gimana Bisa cerita Operasi plastik Dan itu populer juga Kan di kita Jadi sekarang Bisa dikatakan Hampir 98% Orang Korea Sudah Operasi plastik Oh gitu ya Bahkan Orang-orang biasa pun Sudah sering Aksesnya mudah ya Mbak Yu Aksesnya mudah Dan bisa dikatakan Murah Dibandingkan Dengan negara lain Termasuk Pastinya Indonesia Karena sudah Terbiasa Operasi plastik Apa yang biasa Dilakukan Biasanya Lipatan mata Jadi Orang-orang Orang Korea itu Itu agak malu Kalau matanya sipit Itu kemudian Dioperasi Biar lebih gede Kayaknya Udah operasi Belum Operasi mata Kemudian ada Operasi Hidung 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 Rahang Rahang Tapi disana Lumrah ya Lumrah Itu Jadi Correct me If I'm wrong ya Bahwa seorang Anak itu Tidak mau Diantar ibunya Ke sekolah Biasanya Simpli karena Ibunya gemuk Mas Iya Iya bener kan Malu dia Ibunya gemuk Makanya Ibu itu harus Operasi Sedot lemak Misalnya dan lain sebagainya Karena memang Rumit ya bro Dan biasanya Kalau anak itu Sudah kekuliah Atau sudah jadi dewasa Kasih hadiah Operasi plastik Itu juga pernah denger tuh Urban legend Taunya gak urban legend Bener ya Dan sekarang Bukan hanya operasi Tapi suntik-suntikan Juga banyak Silikon Silikon ada Jadi Dengan suntik itu Tidak usah Sampai operasi Tapi sudah kelihatan Sedikit beda gitu Tapi lebih cantik gitu Oh Iya Tapi kalau dari Mbak Iyu sendiri Ngeliatnya bagaimana Soal fenomena ini Kalau terlalu Fokus ke Apa ya Kecantikan aja Itu tidak bagus juga Tapi Kalau Terus Apa ya Apa ya Menjaga diri gitu Maksudnya Dari sisi Kecantikan Itu Bagus sih Supaya Terus bisa Apa ya Tidak males Atau Mbak Iyu bisa Bisa diterangkan Gambaran Apa itu namanya Berapa uang yang disediakan Untuk operasi itu Contohnya Tergantung Pak Kasih contoh aja Biar audiensnya tau nih Karena saya juga Belum pernah operasi Berarti Tapi biasanya Di suntik Kalau Suntik di rahang Itu Biasanya 10 ribuan Itu berapa rupiah Rupiah itu mungkin 120 ribuan rupiah Itu hanya untuk suntik Pak Tapi Tapi kalau Skincare lain Seperti Thermage Atau Lijuran Itu suntik-suntik Supaya skinnya Lebih glowing Itu Itu lumayan Mahal Pak Bisa sampai Ratusan ribu Won Jadi bisa Jutaan Kalau operasi Rahang Itu Kebetulan Sepupu Saya Suntik operasi Rahang Dia Mengeluarkan 10 juta Won Berarti 100 Hampir Lebih dari 100 juta Jadi Orang sana itu Suka Kalau Mukanya itu Tirus Jadi Tirus Kayak saya Jauh Tapi Aku Kegung Mbak Yu Bahasa Indonesia Lancang Tapi Semaranya Udah Disepil Dikit Kalau Sempat Ini Terus Juga Punya Posisi Yang Oke Banget Wakil GF Jadi Pengen cerita Dikini Perjalanan Karin Mbak Yu Kalau Di profesional Gimana Tadi Sempat Dibilang Sempat Jadi Artis Teater Gimana Mbak Yu Kok Akhirnya Lebih Milih Ke dunia Profesional Dibanding Dunia Seni Bisa Dikatakan Kehidupan Saya Sangat Berwarna Karena Awalnya S1 nya Saya Ambil Musik Tapi Begitu Lulus Kuliah Saya Sebenarnya Kerja Memilih Kerja Di kantor Itu di Indonesia Di Indonesia Di Indonesia Waktu itu Awalnya Saya kerja Di CGV Bioskop Karena Sebagai Musisi Saya kan WNA Jadi Tidak bisa Dapat Visa Itu Membuat Saya Memilih Kerja Di kantor Tapi Setelah itu Begitu Saya balik Ke Korea Saya Berusaha Untuk Memilih Kehidupan Sebagai Seniman Lagi Tapi Ternyata Di Korea Kalau Kehidupan Seniman Atau Artis Artis Itu Sangat Susah Soalnya Pendapatannya Kecil Persaingannya Berat Jadi Setelah itu Saya Coba Menjadi Guru Bahasa Indonesia Dan Dari Situ Saya Pikir Saya Mungkin Saya Bisa Menggunakan Skill Bahasa Indonesia Saya Untuk Menjempatani Kedua Negara Yaitu Korea Dan Indonesia Kebetulan Perusahaan Saya Sekarang Ini Sempat Mengerjakan G2G Project Dengan Ministry of Infrastructure Land Infrastructure And Transportation Dan Kemenhub Kami Mendirikan Sistem Modernisasi Terminal Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Dan Lui Panjang Di Bandung Dan Sebenarnya Saya bukan Orang IT Saya itu IT Tapi Saya disana Sebagai Perantara Atau Bantu Untuk Translate Dan Komunikasi Itu Saya bisa Menjembatani Kedua Negara Mbak Yu Begitu Banyak Panjang Kehidupan Mbak Yu Soor Apa yang Pengen Mbak Rai Mbak Yu Soor Live Di 10 tahun Kedepan Nanti Saya selalu Memilih Untuk Kerja keras Dan Happy life Pada Saat ini Jadi Sebenarnya Saya bisa Jadi GM Sekarang Ini Karena Saya tidak Pernah Berhenti Kerja Apapun Itu Ada Kerja Itu Saya Semuanya Ambil Saya Kerjain Dan Untuk Kedepannya Juga Saya Mau Kerja Keras Tetapi Karena Selama Ini Saya Sudah Kerja Keras Saya Untuk Kedepannya Saya Ingin Gimana Ya Mencari Happiness Karena Saya Tidak Mau Hanya Bersaing Seperti Di Korea Orang-orang Korea Tapi Saya Juga Ingin Menikmati Kehidupan Saya Menikmatinya Di Indonesia Atau di Korea Di Indonesia Dulu Tapi kan Kira-kira Kalau Kuliat Mbak Yu Nggak 100% Orang Korea 50% Orang Indonesia Memang Saya Lebih Lama Tinggal Di Indonesia Dari Sisi Budaya Mbak Yu Sohn Lebih Merasa Sebagai Berapa Persen Orang Korea Berapa Persen Orang Indonesia Saya Merasa 55% Orang Korea Sisanya Kalau dari Budaya Cara hidup Orang Indonesia Yang paling Mbak Yu Suka Itu apa Kalau Tadi kan Ada cerita banyak Orang Korea Itu maunya kerja 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 Saing Kalau dari Indonesia Apa yang Mbak Yu Lihat Di Indonesia Yang bagusnya Orang-orang kan Ramai Suka Memaafkan Orang lain Jadi Sebenarnya Dari situ Saya merasa Lebih Bersyukur Dan Santai Karena Memang Di Korea Budayanya Buru-buru Saya boleh Bilang bahwa Di Korea Itu Yang namanya On time Itu bukan Pada jamnya Tapi On time Is really time Jadi Aku mau cerita dikit Mbak Yu Kan Kita janjiin kan Setengah tujuh Dia itu Jam 6 Sudah kabarin Saya Maaf Pak Gary Saya ini terlambat Terlambat Belum terlambat Dan akhirnya Setengah tujuh Dia datang Tidak akan terlambat Mbak Mbak Ia Tidak Time Time is money Kalau bahasa Koreanya Apa time is money Itu Sigan Don Ida Sigan Itu time Don Itu money Luar biasa Mbak Yu Soon Bisa menyanyi Menyanyi Apa ya Menyanyi Korea Korea Mungkin singkat Singkat Kalau lulusan musik Mah bisa Apa aja Tapi lagu apa ya Lagu Indonesia Korea Saya ingatnya lagu Indonesia Tunggu Lagu Indonesia Lagu Indonesia Apa yang bisa Lagu Indonesia Saya selalu ingatnya Lagu Indonesia Raya Coba Sikapnya Ini Oke Coba Indonesia Raya Indonesia Tanah Airku Tanah Tumpah Daraku Disanalah Ku Berdiri Jadi Pandu Ibuku Indonesia Bangsanku Bangsanku Dan tanah Airku Marilah Kita Bersuruh Indonesia Bersatu Tadi ini Kalau bisa Dengar di AC Tidak ada Falos-falosnya Lebih Bagus dari kita Ketahuan Kalau lulusan musik Terima kasih Mbak Yu Soon Mbak Yu Makasih banyak Udah Udah nyempetin waktu Ini di bulan puasa Kita syutingnya Terus juga Tadi udah ngerasai Nespodeng kan Enjoy di Indonesia Nanti Happy Happy Disini Makasih juga Udah dikasih pelajaran Soal kerja keras Soal persaingan Sama Jepang Yang akhirnya Membuat Korea itu Lifrock Bahasanya Lifrock Dan juga Terima kasih juga Udah ngasih kita Insight Soal gimana Mbak Yu Ngeliat Indonesia Dan terima kasih Udah mengakui Kalau misalnya orang Indonesia Itu ramah-ramah Dan memaaf Oke Terima kasih banyak Kamsahamida Teman kumparan Episode 12 Ini bener-bener santai Kita ngobrol banyak Dari Eksiuma Dari K-pop Dari perjalanan orang Korea Pasti teman-teman Juga gak boleh lewatin Episode-episode selanjutnya Deep Talk Andreas Geri Undur Diri Pak D Dan Mbak Yu Soon Terima kasih Kita begini ya Mbak Di Love you Yeah